Kakek Saktibuke Siansu Kakek Saksibuke Siansu Kakek Saksibuke 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 Lin Lin sudah tak mendengarnya karena sudah lari terbang cepat sekali. Sian Eng yang kini berada dalam keadaan normal, memegang tangan kakaknya dan bertanya apa yang kau ketahui, Sien Ko, tadi ada wanita baju hijau memondong bu Song Koko. Ketika ku kejar, dia bilang hendak menolong Koko, membawanya kepada Kim Sim Yeokong untuk diobati. Ah, mari kita kejar. Dan tiba-tiba saja bu Sien merasa tangannya dipegang adiknya dan di lain detik tubuhnya telah terseret seperti terbang cepatnya, mengagetkan dan mengherankan hati bu Sien yang benar-benar tidak mengerti bagaimana adiknya ini sekarang memiliki tenaga dan ginkang begini hebat. Seperti mereka, para tokoh Kang Ou yang tadinya menjadi penonton, kini mengelilingi kuilan Nikou dan ramai membicarakan dan memuji Mu Jilin Lin dan Sian Eng yang demikian berani dan gagal. Juga mereka tiada habisnya membicarakan buknya Sian Su yang selama hidup mereka baru sekali itu mereka lihat dan buktikan kesaktiannya yang tak dapat diukur lagi tingkatnya. Ketika mereka membicarakan Pak Sien Ong dan Lem K Sien Ong, timbul kekhawatiran besar di hati para tokoh ini. Mereka maklum kalau suling emas saja tidak mampu mengalahkan mereka berdua, siapa lagi yang akan dapat menahan mereka kalau mereka mengacau di dunia Kang Ou. Satu-satunya manusia yang dapat menghadapi mereka kiranya hanya buknya Sian Su. Akan tetapi kakek sakti ini bukan manusia biasa dan tadipun tidak mau menurunkan tangan keras terhadap kedua kakek iblis itu. Harap Tui jangan khawatir akan hal itu. Akhirnya kuilan Nikou berkata dengan suaranya yang halus dan tenang, Betapapun tingginya uap air terbang ke angkasa, akhirnya akan runtuh kembali ke bumi menjadi hujan. Betapapun pandai dan jahatnya manusia menyeleweng daripada kebenaran, akhirnya ia pun akan runtuh dan pasti ada yang mengalahkannya. Kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Maafkan, Cui sekalian. Pini tidak dapat melayani Cui, Anda sekalian. Lebih lama bercakap-cakap karena Pini harus menyusul dan mencari keponakan-keponakan Pini tadi. Kuilan Nikou lalu menjurah dengan hormat dan meninggalkan orang-orang yang masih ramai membicarakan peristiwa hebat tadi sampai pagi hari. Nona, lepaskan aku. Tan Lian kaget dan juga girang. Ia tadinya lari memondong tubuh suling emas yang pingsan. Mendengar kata-kata ini, ia segera menurunkan suling emas dengan hati-hati di atas rumput. Kemudian ia sendiri berlutut dan memegangi lengan pendekar itu. Kau tidak apa-apa? Ah syukur kepada Tuhan. Aku, aku tadi khawatir sekali kalau, kalau kau mati aku pun tidak mau hidup lagi. Gadis ini lalu menelungkupkan mukanya di atas dada suling emas sambil menangis. Suling emas dengan gerakan halus mendorong pundak gadis itu, lalu ia bangkit duduk, malah terus berdiri. Nona Tan, harap kau suka sadar dan ingat. Insyaplah bahwa kau terseret oleh nafsu perasaan yang tidak benar. Ah, mengapa kau selemah ini? Tan Lian kaget, seakan-akan disiram air dingin kepalanya. Ia pun meloncat berdiri dan menghadapi suling emas. Untung sinar bulan agak kemerahan sehingga menyembunyikan warna merah pada sepasang pipinya. Apa, apa maksudmu? Suling emas menarik nafas panjang. Berat rasa hati dan lidahnya untuk bicara akan tetapi ia maklum bahwa betapapun juga akibatnya, ia harus bicara secara terus terang kepada Nona ini. Pura-pura tidak tahu hanya akan menambah berat penanggungan batin Nona yang patut dikasihani itu. Nona, suaranya perlahan dan agak tersendat. Terus terang saja, aku telah tahu akan semua isi hatimu yang kau curahkan di depan Kim Sim Yokong. Aku tahu akan semua persoalanmu dan tahu pula akan niat hatimu. Aku merasa terhormat sekali, Nona, dengan maksudmu untuk mengubah ikatan permusuhan orang tua kita dengan ikatan, ikatan jodoh antara kita. Akan tetapi hal itu tidak mungkin, Nona. Bukan sekali-kali karena aku tidak menghargai perasaan hatimu, akan tetapi aku tidak dapat menerima itu dan hendaknya kau ingat pula akan tunanganmu. Mana mungkin kita akan demikian tidak mengenal laturan sehingga mementingkan kesenangan diri sendiri dengan mengesampingkan perasaan orang lain yang terluka? Nona kau kembalilah kepada tunanganmu, dan antara kita, biarlah kita tetap menjadi sahabat atau saudara. Kita lenyapkan permusuhan antara orang tua kita dengan kesadaran, bukan dengan ikatan jodoh. Selama bicara, suling emas tidak berani menentang muka Nona itu. Dan memang hebat akibat kata-kata ini yang tiap kata merupakan ujung pisau beracun yang menikam jantung Tan Lian. Dengan muka pucat dan tubuh gematar, Nona itu beberapa kali membuka mulutnya tanpa ada suara yang keluar. Akhirnya ia dapat memaksa mulutnya bertanya, Kau tahu menolakku, tidak ada tikaman yang lebih hebat dan parah akibatnya bagi seorang gadis daripada tikaman berupa penolakan cinta kasih oleh seorang pemuda. Bukan begitu, Nona. Aku menolak karena tidak mungkin melaksanakan maksud hatimu itu. Aku tidak mempunyai niat untuk berumah tangga. Di samping itu, kita harus ingat kepada tunanganmu. Cukup. Kau tahu dua kali menghancurkan hatiku, membasmi harapanku. Ah, gadis itu lalu lari sejadi-jadinya sehingga tidak melihat adanya sebatang pohon yang ditabraknya begitu saja. Ia roboh terguling, merangkak bangun dan lari lagi sambil menangis. Seluruh urat saraf di tubuh suling emas bergerak mendorongnya hendak mengejar dan menghibur, namun ia mengeraskan hati. Lebih baik begini, pikirnya. Lebih baik dia membenciku daripada aku harus memberi harapan yang kelak akan lebih menghancurkan hatinya. Biarlah ia pergi dengan marah, karena hanya jalan inilah yang akan mengurangi kepatahan hati gadis itu agaknya. Biarlah dia membenciku, pikirnya. Akan tetapi segera terasa dadanya sesak dan cepat-cepat ia mengerahkan tenaga untuk menahan rasa nyeri yang menyesat dada. Kemudian ia lalu berlari cepat menuju ke pondok Kim Si Mye Yukong. Wah kau terluka berat. Seru Kim Si Mye Yukong dan begitu suling emas merebahkan dirinya di atas bangku panjang. Tabib sakti itu cepat-cepat membuka baju atas pendekar itu dan memeriksanya. Ai, dua orang kakek iblis itu lagi-lagi yang menurunkan tangan kejamnya. Serunya kaget. Dua macam tenaga indan yang menyerangmu. Hebat ganas. Baiknya tenaga sinkang dalam tubuhmu cukup kuat, Kim Si Weng. Mudah-mudahan aku akan berhasil menolongmu. Tunggulah sebentar, aku membakar jarum-jarumku. Suling emas telentang dan mengatur napasnya. Dadanya makin sesak dan ia harus mengakui kehebatan bekas tangan kedua orang lawannya. Ia menjadi penasaran sekali karena ia diam-diam merasa bahwa andai kata ia tidak terpengaruh oleh racun jahat siang mo sini. Kiranya belum tentu ia akan terluka oleh pukulan jarak jauh pake siang ong dan lem ke siang ong. Rasa sesalnya ini merugikannya karena dadanya makin sesak dan untuk kedua kalinya suling emas roboh pingsan setelah mengeluh panjang. Kim Si Mewokong mendengar keluhan dan menengok. Ia cepat menghampiri dan memeriksa, mencium pernapasan suling emas, lalu menggeleng-geleng kepalanya. Luar biasa sekali. Sepantasnya ini hasil kerja siang mo sini, racun darah yang luar biasa jahatnya. Hem, pendekar yang begini gagah tak boleh mati sebelum iblis-iblis berupa manusia itu lenyap dari muka bumi. Ia kembali kepada jarum-jarumnya. Dengan tekun tabib sakti itu membuat persiapan-persiapan dengan jarumnya dan sementara itu, malam sudah berganti pagi. Matahari mulai menyinar, menerobos masuk melalui jendela ruangan yang dibukanya lebar-lebar. Mendadak berkelebat sesosok bayangan orang dan lin-lin sudah memasuki pondok itu. Begitu melihat suling emas telentang di atas bangku panjang dengan muka pucat dan mata meram, ia loncat mendekar. Kemudian ia melihat kakek yang sedang membakar jarum dan melihat banyak bahan-bahan obat di situ. Seketika harapannya timbul dan ia segera menegur. Kakek yang baik, bagaimana dengan dia? Ah, tolonglah dia kek kau sembuhkan dia dan aku akan berlutut seribu kali kepadamu. Sepasang mata kim si Myok Ong bersinar-sinar. Nona cilik tanpa kau minta aku pun memang sedang berusaha mengobatinya. Upah berupa penghormatanmu sampai seribu kali itu terlalu melelahkan. Aku tidak pernah minta upah untuk usahaku mengobati orang. Setelah berkata demikian, kim si Myok Ong melanjutkan pekerjaannya membakari jarum. Lin-lin dapat menduga bahwa kakek itu tentulah seorang tabib pandai, akan tetapi ia diam-diam merasa curiga. Tadi ia mendengar dari seorang di antara penonton pertandingan bahwa suling emas di bawah lari seorang gadis berbaju hijau. Akan tetapi mengapa sekarang ia temukan di dalam pondok ini dalam keadaan pingsan? Kemana perginya gadis baju hijau? Siapa tahu, kakek ini masih ada hubungannya dengan gadis baju hijau itu. Berpikir begini, Lin-lin segera memasuki ruangan dan kamar lain, mencari-cari dan melakukan pemeriksaan. Hatinya lega ketika mendapatkan kenyataan bahwa pondok itu memang tidak menyembunyikan si nona baju hijau. Ketika ia kembali ke ruangan pengobatan, kakek itu masih sibuk dengan jarum-jarumnya sedangkan wajah suling emas dalam pandangan Lin-lin makin pucat saja. Mulai berbingunglah Lin-lin. Kek lekaslah. Kek, mengapa kau berlambat-lambat benar? Jangan-jangan dia tak akan dapat kau tolong lagi. Lihat, dia begini pucat. Lin-lin merabah-rabah muka suling emas dengan jari-jari tangannya, merabah-rabah dadanya dan ingin ia menangis di atas dada itu. Ketika Kim Si Myokong menengok dan menyaksikan keadaan Lin-lin demikian itu, ia segera bertanya, Nona, apa muka suling emas? Bukan apa-apa, akan tetapi kalau aku hidup dia harus hidup pula, sebaliknya kalau dia mati aku pun tidak mau hidup lagi. Kek, kau harus tahu, kalau kau dapat menyembuhkan dia kau pun akan hidup, sebaliknya kalau dia mati kau pun akan ikut kami. Sejenak sepasang mata kakek ini terbelalak, kemudian ia menggeleng-geleng kepalanya. Wah, bocang ini memiliki sifat liar, pikirnya akan tetapi tak dapat disangsikan lagi, dia mencinta suling emas. Teringat ia akan Tan Lian yang juga mencinta pendekar itu. Kembali Yeokong menghelan nafas. Sungguh ruwet likuriku cinta kasih dan diam-diam ia merasa kasihan kepada suling emas. Dicinta darah-dara enekat macam Tan Lian dan apalagi Lin-lin, benar-benar berabe. Setelah selesai membakari jarum-jarumnya, Kim Si Myokong lalu berjalan menghampiri suling emas dan mulailah ia menusuk-nusukan jarum-jarum emas dan peraknya ke dada, leher, undak, dan bagian pusar. Lin-lin hanya menonton dari pinggir dengan hati penuh ketegangan, pandang matanya tak pernah meninggalkan wajah suling emas yang masih pucat. Akan tetapi, 10 menit kemudian terdengar pendekar ini mengeluh panjang dan wajahnya mulai merah. Diam-diam Lin-lin girang bukan main. Pada saat itu terdengar suara di luar kondok ah, di sini agaknya. Ketika Lin-lin menengok, makin girang hatinya karena yang datang adalah Sian Eng bersama Busin. Dua orang ini tersenyum girang dan hendak menegurnya dengan kata-kata. Akan tetapi, Lin-lin cepat menarut pelunjuk di depan mulut, mencegah mereka mengeluarkan suara berisik. Busin dan Sian Eng ketika melihat tanda ini dan melihat seorang kakek sedang mengobati suling emas dengan tusukan-tusukan jarum, segera melangkah maju dengan hati-hati dan tidak mengeluarkan suara. Tiga orang muda itu segera berdiri mengelilingi suling emas yang terlentang di atas meja, sedangkan Kim Si Myokong membungkuh dan mulai mencabuti jarum-jarumnya. Setiap kali jarum dicabut, suling emas mengeluh dan setelah jarum terakhir di lehernya dicabut, mulailah ia membuka kedua matanya. Ia mula-mula memandang wajah Kim Si Myokong, lalu memandang Lin-lin, kemudian Sian Eng dan Busin. Ia mengejap-ngejapkan kedua matanya sejenak, lalu mengeluh lagi, kepalaku aku sing. Bagus itu tandanya dua hawa pukulan yang bertentangan itu sudah mulai bergerak keluar. Lekas kau menelungkup. Bagian belakang tubuhmu mendapat giliran ditusuk, kata Kim Si Myokong dengan wajah berseri. Tanpa diperintah dua kali suling emas segera menelungkup di atas bangku itu, dikelilingi adik-adiknya dan si hitabib sakti yang memegang jarum dengan jepitan telunjuk dan ibu jari tangan kiri, siap menusukan ke jalan darah tertentu. Sian Eng yang keadaannya normal kembali tiba-tiba teringat akan pelajaran yang ia baca di dalam gua di bawah tanah. Tiba-tiba ia berseri-seri, sepasang matanya bersinar-sinar dan tangannya diangkat ke atas. Jari-jarinya bergerak-gerak lalu meluncur ke atas punggung suling emas, menotoknya secara aneh sampai tiga kali beruntun, mendahului jarum di tangan Kim Si Myokong. Totokan aneh itu dengan jitu mengenai pusat jalan darah di tengkuk punggung dan pinggang. Au! Suling emas mengeluh dan membalikkan kepala menoleh. Hebat! Luar biasa! Kim Si Myokong berseru! Enci Sian Eng! Lin Lin berseru, terkejut dan marah. Eng Moe, apa yang kau lakukan? Tanda seru! Busin juga membentak. Akan tetapi secara tiba-tiba keadaan Sian Eng sudah berubah. Kini ia menoleh ke arah jendela yang terbuka, matanya liar, mukanya merah padam dan mendadak. Ia mengeluarkan lengking aneh sekali yang seolah-olah menggetarkan seisi ruangan itu. Disusul tubuhnya yang berkelebat melayang keluar jendela.